Wow, padinya sangat mul sekali ini guys, jarang sekali yang terkena beluk ya Apalagi saat ini musim beluk ya, teman-teman harus hati-hati jadi harus antisipasi dari sejak dini mungkin Sejak umur padi itu 50 HST itu teman-teman harus antisipasi benar-benar dengan pakai ini Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel Intaneo 100 Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat tanah padi kita supaya tidak terseram beluk Hama suntep ya guys, namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Baik, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat tanah padi kita supaya terlindungi dari hama peduk, hama suntep Yaitu pada saat umur 50 HST, teman-teman harus segera tebarkan puradan ya Per 1 hektare itu kita biasanya menggunakan 8 bungkus ya 8 bungkus itu berarti 8 kg Jadi sangat bagus sekali supaya untuk melindungi tanah padi kita dari yang namanya hama suntep Hama penggeri batang ya Ini kenapa? Biasanya itu hama suntep, misalnya kita spray itu ada yang datang lagi ya Kemudian ada yang datang lagi kemudian menyerang tanah padi kita Jadi kita sudah antisipasi dengan menggunakan puradan yang kita tebarkan ini Yang kedua, teman-teman menggunakan kurakron Kurakron ini adalah insektisida ofusida yang berbana arti provenopos ya Ini dari singgenta sangat bagus sekali untuk membekukan telur-telur dari hama penggeri batang Dari hama suntep, hama belut Sehingga ketika telur itu sudah masuk ke dalam batang tanah padi kita Itu dapat kita bekukan menggunakan kurakron ini guys Jadi teman-teman ini sangat efektif ya Teman-teman boleh saya rekomendasikan supaya menggunakan kurakron ini untuk membekukan telur Kemudian yang ketiga teman-teman menggunakan belt ya Belt ini adalah produk dari Bayer yang berbahan aktif plubendiamida 240 gram per liter Kemudian tiakloprit itu 240 gram juga Ini sangat bagus sekali untuk melindungi tanah padi kita dari hama penggeri batang yang bandel ya Biasanya kita spray itu sudah mati Kemudian datang lagi itu menyerang tanah padi kita Karena memang saking banyaknya penggeri batang itu Maka padi kita itu harus dilindungi dengan insektisida ini Kemudian di penyemperan yang selanjutnya Itu teman-teman menggunakan Estramec Estramec ini adalah berbahan aktif albamectin 37 EC Ini sangat bagus juga untuk menanggulangi dari penggeri batang Tadi telurnya kemudian sekarang hama nya kita basmi dengan Estramec ini Jadi pada saat usia umur 60 HST ya Hingga 70 HST itu teman-teman harus spray dengan Estramec ini ya Estramec ini multifungsi dia Kegunanya untuk membasmi hama penggeri batang Kemudian pelipat daun Kemudian mereng Kemudian juga belalang teman-teman ya Sehingga tanah padi kita itu benar-benar terlindungi dari beberapa hama tadi ya Sehingga tanah padi kita itu bisa menghasilkan seperti ini Kalau kita lihat bolirnya memang mentes semua ya Dari pangkal hingga ujung sangat bagus sekali Dan ini biasanya ya teman-teman ya Kita itu bisa mencapai 10 ton per hektare loh Kalau hasilnya seperti ini ya Jadi memang perlindungannya itu memang harus extra ya Karena memang saat ini tuh mas musim-musim hujan Ini sangat-sangat berbahaya sekali penggeri batangnya ya Itu kadang hampir ya Hampir separuh lebih Bahkan hampir 80% itu menyerang tanah padi kita Akibatnya apa? Banyak terjadi belu ya Kalau sudah jadi belu itu sudah tidak bisa diobati Maka sebelum jadi belu teman-teman Kita harus segera lakukan antisipasi sedini mungkin ya Menggunakan floraden tadi Tapuri umur 50 HST Kemudian menggunakan kurakron Untuk membekukan telur dari penggeri batang Kemudian menggunakan flubendiamida Seperti dari insektisida belt Tiakloplik 240 gram per liter juga Ini sangat bagus sekali Jadi kombinasi dari insektisida ini cukup-cukup mampu Untuk melindungi tanah padi kita dari penggeri batang Sehingga belunya itu dapat kita minimalisir Bayangkan kalau semuanya itu banyak yang belu Maka ini akan menurun drastis panenya ya Kadang yang satu heater itu cuma bisa dapat 20 karung loh guys Biasanya hampir 80-90 Hampir 100 juga seperti itu Oke guys semoga bermanfaat Thank you for watching and see you next time Terima kasih